Intro Kita akan belajar tentang daur hidup virus Secara umum Oke, silahkan Yandra Jangan lama-lama di kamar mandi Secara umum nanti daur hidup virus itu terbagi jadi dua bagian Ada litik dan ada lisogenik Ada litik dan ada lisogenik Setelah ini kita akan belajar detailnya Tapi gambaran secara umum ada di gambar yang sudah saya tampilkan ini Dia berupa siklus Kalau siklus itu tidak ada ujungnya Siklus itu dia akan berputar terus menerus Jadi kalau ditanya, Pak titik awal siklus litik di mana? Sebenarnya tidak ada Tapi biasanya yang dijadikan patokan adalah saat virus itu dewasa Yang kita jadikan patokan adalah saat virus tersebut dewasa Nah, virus yang kita pakai disini adalah Contohnya adalah virus bakteriofak Bakteriofak itu apa, Pak? Bakteriofak adalah virus yang menginfeksi bakteri Jadi bisa nggak nginfeksi kita? Nggak bisa Karena virus itu spesifik Kalau misalnya dia nyerangnya bakteri Ya dia nyerang bakteri saja Kalau misalnya dia nyerangnya manusia Ya dia nyerang manusia saja Tapi kalau misalnya dia nyerang tumbuhan Ya dia nyerang tumbuhan saja Ya Nah Litik itu ada awalnya Dari misalnya Ini adalah tahap yang pertama saat si virus itu dewasa Terus masuk ke tahap yang kedua Ya Ini apa namanya Adsopsi Kalau yang pakai HP bisa di zoom saja ya Di zoom sendiri ya Kalau misalnya agak kecil Dan di landscape Saran saya ya Adsopsi itu adalah saat virus nempel Ya Nempel Ada bakteri masuk Ya ada bakteri Eh ketemu virus nih Dia nempel ke bakteri tersebut Itu namanya adsopsi Nah dua tahap ini Dua tahap ini adalah Termasuk ke tahap litik dan tahap lisogenik Ya Makanya Kalau kalian perhatiin yang lisogenik Ya Di lingkarannya langsung nomor tiga nih Kenapa nomor tiga Karena nomor satu dan duanya Itu ada di tahap siklus litik Gitu ya Lalu selanjutnya Apalagi yang khas dari Daur virus ini Yang khas selanjutnya adalah Kalau litik Ada tahap yang terakhir Yaitu tahap lisis Ya Apa Pak maksudnya tahap lisis Lisis itu artinya pecah Jadi kalau misalnya kalian ketemu istilah biologi Atau istilah kimia Ada kata-kata lisis Oh berarti artinya pecah Gitu ya Kalau ini siklus Kenapa namanya siklus litik Atau siklus lisis Karena dalam tahapannya Bakteri tersebut dibuat pecah oleh si virus Itu ya Nah Oke kita bisa lanjut ke slide yang selanjutnya Biar lebih jelas nih penjelasannya Nah Yang pertama kita akan pelajari adalah Tahap atau siklus Eh kelewatan Siklus litik Atau lisis ya Daur ini Atau siklus ini Akan terjadi Jika Ya jika pertahanan sel inang itu lebih lemah Dibandingkan daya infeksi virus Jadi Saat virus itu nyerang suatu makhluk hidup Ya Saat virus nyerang suatu makhluk hidup Sebenarnya kita sedang bertarung Ya Kita bertarung siapa yang lebih kuat Ya siapa yang lebih kuat Kalau misalnya Virusnya ternyata lebih kuat daripada sel yang diserang Maka dia bisa masuk ke daur litik Atau mengakibatkan sel Tersebut bisa pecah Itu ya Dia akan masuk ke daur litik Atau siklus litik Nah Virus yang bisa Atau mampu Bereproduksi dengan daur ini Disebut sebagai virus virulen Ya Virus Virulen Nah jadi Virus ini Akan menginfeksi Sampai sel inangnya Pecah dan mati Sampai nantinya Akan terbentuk yang namanya virion baru Pak virion apa? Virion itu virus yang lengkap Ya Ini saya review lagi yang sebelumnya Yang mungkin sudah dijelaskan Pak Mipa di pertemuan sebelumnya Virion itu adalah saat satu virus itu lengkap Ya Virus itu biasanya dinyatakan lengkap Kalau dia punya tiga bagian Ada kepala Ada leher Ada ekor Ya Kalau digambar Si bakteriofak itu Kira-kira begini Ya Ya seadanya ya kita gambarnya ya Nah kan Kayak gini Ini gambarnya nih Ya Yang atas ini kepala Yang ini adalah leher Yang ini adalah ekor Itu disebut sebagai virus virulen Atau sorry Virion ya Virion Virion ini biasanya masih mampu Menginfeksi Dari Sel-sel induk atau sel inangnya Ya Pak emang Virus kalau sudah mati Kemana Pak? Ya enggak kemana-mana Dia akan stay di situ Makanya gini Kalau kalian misalnya Pernah ketemu suatu kasus Ya kita karena sedang pandemi Kita akan ambil contohnya tentang COVID ya nak ya Tanya tentang COVID Ya di COVID Itu kan biasanya Cara Mengetahui Seseorang terinfeksi atau tidak adalah di apa? Disweb ya Disweb diambil Lendirnya di bagian hidung Ya kan Diambil di bagian hidung Terus Di PCR Dimasukkan ke alat PCR Nah Kadang-kadang ada Yang Ah saya udah Karantina 2 minggu Saya enggak ada gejala Tapi kok disweb saya positif Nah Kalau kayak gitu Kemungkinan adalah Virusnya udah mati Tapi virusnya enggak kemana-mana Stay di situ Teknologi manusia Untuk swab itu Masih belum mampu Apa namanya Mengidentifikasi Ini virus ada Tapi dia mati Apa hidup? Nah kita belum tahu Gitu ya Jadi kalau misalnya Virusnya mati Ya Tapi stay di situ Begitu diambil Ya Swab akan Mengidentifikasi Kalau dia masih ada virus Gitu ya Nah untuk tahapannya Seenggaknya ada 6 Dari Adsopsi Penetrasi Sintesis Replikasi Perakitan Dan Lisis Kita masuk ke slide selanjutnya Ya Kalau ada pertanyaan Langsung aja Dibuka Miknya Atau di Ketik di kolom chat Ya Nah Yang pertama adalah Asopsi Apa yang terjadi Di situ Yang terjadi adalah Virus menempel Pada reseptor Spesifik sel inang Nempel ya Nempel kan ya Dia nempel Nah Itu yang terjadi Maka apa? Maka yang namanya Serabut ekor Serabut ekor itu Kalau yang tadi saya gambarin Itu yang kayak laba-laba Yang begini nih Nah Itu serabut ekornya Ya Pak Saya gak kebayang Bayangin nyamuk Kalau lagi Menghisap darah kalian Kira-kira seperti itu Ya Nyamuk itu gak pernah gigit kita Tapi nyamuk itu Menghisap darah kita Ya Jadi Kalau kalian nanti Udah Udah belajar biologi Ya Jangan bilang lagi Ya digigit nyamuk nih Ya salah Tapi Saya habis dihisap darah Oleh nyamuk Ya kira-kira begitu ya Nah Molekulnya Ya resep Nah Bagaimana virus itu tahu Kalau ternyata Itu yang mau dia serang Bagaimana virus tahu Ada yang namanya reseptor Ya Ada yang namanya reseptor Reseptor ini berbeda-beda Setiap virus Ya Setiap virus Setiap makhluk hidup Itu beda-beda Makanya gini Kalau misalnya Kalau misalnya Kalian Dulu awal-awal sempat nanya Ada yang sempat nanya ke saya gini Pak Kenapa COVID cuma bisa menyerang Sistem pernafasan Atau misalnya Ada lagi Pak Kenapa COVID itu penyakit sistem pernafasan Tapi dia bisa ada Di sistem pencernaan Nah ini Kata kucinya Karena ada yang namanya Reseptor Ya Ada reseptornya Ya Ada protein reseptornya Yang membuat Virus itu bisa nempel Jebrek Nah Kalau misalnya Tidak ada reseptornya Ya dia lewat aja Nyari Nyari yang lain Gitu Makanya Ada penyakit-penyakit Ya Yang pas Di hewan itu berbahaya banget Ya begitu pas Sama manusia Nantai aja Karena ternyata kita Tidak punya sel reseptornya Tapi bisa kebalikan Ya Ada penyakit yang Ternyata hewannya Tidak kenapa-napa Dia hanya sebagai Pembawa Sebagai vektor Tapi ternyata Pas di manusia berbahaya Ya Nanti kalian akan belajar banyak Tentang penyakit-penyakitnya Yang ternyata Hewan lain itu Hanya sebagai vektor Bukan sebagai penyebab Nah Gitu ya Nah Terus yang kedua adalah Penetrasi Begitu virus udah nempel Terus dia Virusnya dalam hati bilang Gue ngapain ya Oh Yaudah deh Gue tusuk Ekornya Nah Kedalam Bakterinya Ya Dia akan membuat Yang namanya lubang Untuk menembus dinding Ya Kan nyamuk juga kayak gitu Nyamuk begitu Ada di kulit kita Nempel Dia akan ngisep Bedanya dia ngisep ya Kalau si nyamuk ngisep Kalau si virus sebaliknya Dia Menginjeksikan Apa tuh pak Injeksi Injeksi itu Jadi dia Memberikan Ya Apa ya bahasa lainnya Kalau dia memberikan Materi genetiknya Atau Mentransfer Materi genetiknya Kedalam Sel tersebut Ya Akibatnya apa Akibatnya Virusnya itu Jadi kosong Atau Mati Lah pak Berarti dia gak bisa Memperbanyak diri dong Nah Ini cara dia Memperbanyak diri Ya Jadi dia Gak kayak manusia Kalau manusia kan Berreproduksi Melahirkan Calon ibunya Akan sangat mungkin Untuk selamat Tapi kalau virus Gak bisa kayak gitu Begitu masuk Penetrasi Ya kan Virusnya masuk Virus induknya Dia akan mati Dia akan mati Tapi materi genetiknya Atau DNA nya Itu akan masuk Kedalam Kedalam Sel indangnya tadi Gitu ya Itu tahap yang kedua Penetrasi Tahap yang ketiga Sintesis replikasi Nah Sintesis itu artinya Adalah pembentukan Ya Semua istilah Biologi Ataupun kimia Yang ada kata-kata Sintesis Artinya adalah Pembentukan Ada yang tahu Apa contoh Kata-kata sintesis Atau Proses sintesis Yang udah pernah Kalian pelajari Dari SD Dari SD Udah kalian pelajari Apa tuh Ada yang tahu gak Contoh proses Yang belakangnya Sintesis Satu aja Yang tahu Saya kasih Nilai tambah Fotosintesis Pak Fotosintesis Keren Pak Mantap Nah Contohnya adalah Fotosintesis Fotosintesis Foto itu artinya Cahaya Ya Cahaya Sintesis itu artinya Pembentukan Loh Pak Berarti yang dibentuk Cahaya Bukan Ya Tapi yang dibentuk Adalah energi Dari Cahaya Nanti kalian akan Belajar tentang Fotosintesis Di kelas 12 Ya Neklas dulu Dua kali aja Di kelas Kalian bisa belajar itu Ya Gak usah banyak-banyak Dua kali aja Neklas Ya Nah Balik lagi Sintesis artinya Adalah Pembentukan Ya Di tahap ini Ada Pembentukan Dari DNA DNA Virus tersebut Ya Dibentuk tuh Dibanyak Ya Dibanyak-banyak Dibentuk 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 Ya Asam nukleat Itu DNA Nanti diingetin Biar saya ngasih materinya Biar saya bisa Kirimkan ke Grup lagi Ya Lalu terbentuk Bagian Nah Sintesis dan replikasi Itu biasanya Dijadikan satu Karena dia Nyambung Dibuat Terus diperbanyak Gitu ya Masuk Kan tadi Asopsi nempel Gitu Penetrasi Dia masuk Ya kan Sintesis itu Dia dibuat Nah replikasi Langsung Diperbanyak Sama lah Kayak Kalian mau Fotokopi Bilang kan Pasti gak pernah Bang Fotokopi Misalnya langsung Sepuluh kali Sama abangnya kan gitu Langsung dibuat Terus langsung Diperbanyak Gitu ya Makanya Disambungkan Dibuat Jadi satu Proses Ya Jadi udah Tiga tahap tuh Lalu selanjutnya Ada yang Namanya Pematangan Atau Perakitan Jadi Saat virus itu Tadi kan kita udah Diperbanyak nih Ya udah diperbanyak nih Kayak tadi Kalian ke fotokopi Bang Bawa Kalian bawa buku Bang Fotokopi Dua kali Bukunya Satu buku tuh Amang abangnya kan Fotokopi Misalnya Seratus salaman Keluar tuh Jadi dua ratus salaman Udah jadi buku Belum Belum Sama Virus juga Kayak gitu Virus setelah diperbanyak Belum jadi Sebuah Virus yang benar Belum jadi Virion tadi Ya Baru ada bagian kepala Baru ada bagian leher Baru ada bagian ekor Tapi masih ngacak semua Ya Masih Apa Ngacak Nah Di tahap inilah Dirakit Disambung-sambungin tuh Ya Disambung-sambungin Kepalanya disambungin sama Apa Leher Terus dicari ekornya Mana ekor Mana ekor Kayak disambungin Sama kayak tadi Kalian motokopi buku Sama abangnya kan Terus setelah Di fotokopi Oh ini halaman satu Halaman dua Halaman tiga Udah ada semua Dijilid Jadi bukunya Gitu Kira-kira Analoginya Atau perbandingannya Seperti itu Ya Dan terakhir Ada yang namanya Tahap lisis Tadi ya Lisis artinya Pecah Nah Terakhir Bayangin Udah siap Tempur nih Semua virus Ada berapa banyak Bisa berjuta-juta Sekali infeksi Mereka bisa menghasilkan Berjuta-juta virus Nah Tadi Kalau ternyata Pas dalam pertempuran Dalam tubuhnya Jebret-jebret Ya Bakterinya kalah Sama virus Kata virus Oke Saatnya kita keluar Gimana keluarnya Pertama virus Akan menghasilkan Yang namanya Enzim Ya Enzim Lisozim Ya Minimal Saya yakin Kalian udah pernah denger Kata enzim Ya Dulu di kelas 8 Kelas 9 kan Kalau belajar Sistem penjarnaan Yang merubah Lemak Enzim Apa Yang merubah Protein Jadi asam amino Enzim apa Gitu ya Nah ini juga gitu Virus menghasilkan Yang namanya Enzim Lisozim Ya Enzim ini Kenapa dihasilkan Karena dia dapat Merusak Dinding sel Inam Ya Bayangin Kita dalam ruangan Yang gede Terus ada Ribu-ribu orang Misalnya Terus mereka Mau keluar Tapi dikunci Terus diapain Dikudurkan Kira-kira virus Kayak gitu Ya Akibatnya terjadi Yang namanya Osmosis Yang menyebabkan Sel inongnya besar Karena sel itu Kan cair Sebenarnya ya Sel itu cair Sel itu cair Karena terus-terus Didesak 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 Ada osmosis Osmosis itu Perubahan konsentrasi Dari rendah Ketinggi ya Tapi nanti Literalnya di kelas 11 Kalian akan pelajari Udah besar-besar-besar Becah nantinya Bakternya mati dong pak Iya Bakternya mati Virusnya keluar Terus kemana pak Dia nyari yang baru lagi Dia nyari sel inang Yang baru Di sekitarnya Wah mana nih Mana nih Yang mau ditempelin Mana yang mau ditempelin Gitu ya Itu untuk tahap Atau daur yang pertama Itu adalah daur Litik Atau Lisis Ya Kalau ada pertanyaan langsung ya Seperti yang tadi saya bilang Lalu tahap yang kedua Atau daur yang kedua Adalah daur lisogenik Nah ini agak beda dikit nih Kalau tadi Kan ya Kalau tadi itu Kalau misalnya Pas berantem dalam Oh ternyata Si apa namanya Bakteri kalah Maka dia akan masuk ke Siklus lisis Tapi kalau berantem 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 Ternyata bakteri yang menang Pertahanannya lebih kuat Tapi virus udah masuk Maka dia akan masuk ke dalam Daur lisogenik Nah Dia akan masuk ke dalam Daur lisogenik Yang berarti Dia Bakterinya akan tetap hidup Tapi dia akan terkendali Oleh si DNA virus tersebut Ya Ya Bayanginnya Misalnya Aduh gak enak nih bayanginnya nih Di rumah kalian ada tamu ya Kalian berantem sama tamunya Tamunya tetap disitu Kalian gak keluar Kalian tetap disitu Tetapnya ngendaliin tamunya Gitu ya Makanya saya bilang gak enak nih Mengandainya nih Tapi kira-kira begitu deh Ya DNA bakteriofak tadi Akan berinteraksi Dengan kromosom sel inang Membentuk provak Ya Nanti ada di gambar nih Pak ya Nah virus Ada yang bisa Ternyata bisa dua-duanya Ya Dia bisa lisogenik Dia bisa litik Ya Virus itu disebut sebagai Virus temperat Tapi jangan bayanginnya Dalam satu waktu yang sama Ya Kan tadi virus Atau siklus itu Kayak lingkaran ya Lingkaran yang Terpotong di satu bagian Dia bisa jadi Di satu waktu Sel inangnya menang nih Jadi akhirnya dia lisogenik Dicoba lagi Menang lagi Dia lisogenik lagi Eh ternyata Pas dicoba lagi Ternyata bakterinya Sel pertahanannya Turun Oh Akhirnya Pecah Masuk ke siklus Litik Itu yang namanya Virus temperat Jadi virus Setelah menginfeksi Dia akan Mencoba terus Untuk masuk ke daur Untuk pecah Untuk keluar Gitu Tapi Gak terus-terusan Atau tidak langsung Gitu ya Dia akan mencoba Terus-menerus Nah tahapannya Nanti agak beda dikit ya Karena dia tidak ada Tahapan lisis Di tahap Atau daur lisogenik ini Ya Nah Tahap yang pertama Adalah adsopsi Sama Sebenarnya sama ya Virusnya nempel Nah Ada bakteri Dia nempel Nah Itu namanya adalah Adsopsi Pakai apa Pakai serabut ekor Ya Lalu yang kedua Penetrasi Kalau penetrasi Virusnya Sama tadi ya Menginjeksikan Memasukkan Isi Kepalanya Kedalam Bagian Dari Bakteri tersebut Ya Nah Yang beda disini nih Yang ketiga nih Ada yang namanya Penggabungan Apa yang terjadi Yang terjadi adalah DNA virus tadi ya DNA si bakteri Ofak ini Dia akan bergabung Dengan DNA bakteri Jadi bayangin misalnya Ada dua DNA Ada DNA virus Ada DNA bakteri Ya Begitu virus masuk Karena ternyata Teruslah berantem Jeblet-jeblet Wah Virusnya kalah Tapi dia stay disitu Ya Dia stay disitu Dia akan bergabung Sama si DNA bakterinya Untuk mempengaruhi Si bakteri tersebut Ya Mempengaruhi Si bakteri tersebut Akibatnya apa DNA-nya berubah DNA si bakterinya berubah Jadi kira-kira begini Nah Jadi di dalam DNA-nya Akan Ngelip tuh DNA virusnya Akibatnya Nanti virus bisa Mengendalikan Dari si Bakteri tersebut Ya Bentar Apa dikeluarin ya Tidak enak ya Ini Kayaknya Oh udah Oke Selanjutnya Tadi ya Dalam bentuk itu Sebagian besar gen Berada dalam Fasa tidak aktif Ya Jadi pas Dia gabung Dia gabung Tapi dia Mempengaruhinya Enggak Dalam Sebagian besar Aktifitas Bakteri Ya dia Nyelip aja Virusnya DNA-nya Setelah nyelip Dia gak aktif Tapi seenggaknya Akan ada Satu atau dua gen Yang akan aktif Biar apa Biar Dia bisa Mengkode Dari protein Receptor tadi Jadi gini Bayangin ada Tamu masuk Terus dia Namanya gak ngapa-ngapain Diam aja di rumah Di rumah Diam ya kan Terus kemudian Yaudah dia Apakah dia Hanya diem Enggak Dalam satu waktu Dia misalnya akan Bantu ini Bantu itu Bantu ini Bantu itu Kira-kira kayak gitu Ya Nah Tahap yang keempat Setelah itu adalah Pembelahan Bakteri Cara memperbanyak dirinya Adalah dengan Membelah diri Ya Nanti Lebih detailnya Kita belajar di bab selanjutnya Tapi kira-kira Di pembelahan ini Ya Itu adalah Saat satu bakteri Jadi dua Dua jadi empat Empat jadi lapan Dan seterusnya Kalau Yang pernah Ikut olimpiade matematika Biasanya jadi soal Di olimpiade matematika SMP Dalam satu Jam Biasanya itu Dalam satu jam Bakteri dapat Membelah sekian kali Terus Pada Pukul sekian Bakterinya berjumlah sekian Berapa Bakteri tersebut Jumlah bakteri tersebut Dalam Waktu dua jam Itu soal matematika Padahal Saya sendiri Gak pernah ngitungin Tapi itu contoh aja Aplikasi biologi Di matematika Nah Di sel Atau pembelahan ini Nantinya setiap Anakannya Akan mewariskan Atau mewarisi sifat Dari masing-masing Bakteri tadi Profak tadi Nah Saat pembelahan Nah ini Saat pembelahan Profaknya itu dapat Diinduksi menjadi aktif Diinduksi menjadi aktif Sehingga Mengakibatkan terjadinya Daur Litik Jadi tadi pas pembelah Nah itulah saat dia Berusaha memaksa lagi Ya Tadi seperti yang saya bilang Udah masuk Menginfeksi Melawan Dalah Oke kita coba lagi Di fase pembelahan Ah kalah lagi Ternyata yang barunya Ya coba lagi Dan seterusnya Ya Sampai akhirnya Profak aktif Dan keluar Dari kromosom bakteri Ya ini kalau berhasil Kalau berhasil Sehingga DNA bakterinya Akan hancur Ya Nah kemudian Terjadi fase replikasi DNA Ya sama kayak tadi Terus DNA nya direplikasi Bagian tubuhnya Dibentuk Dan seterusnya Ya Terima kasih